Pemirsa Jelang Imlek, alat sembahyang di kota Pontianak, Kalimantan Barat juga diburu warga. Warga Tionghoa antusias setelah 2 tahun tidak merayakan Imlek akibat pandemi. Penjualan alat sembahyang dan pernak pernik Imlek mulai diburu pembeli. Di toko alat sembahyang dan pernak pernik Imlek di jalan Gajah Mada, Pontianak, Kalimantan Barat ini mulai ramai didatangi warga Tionghoa. Seperti altar, dupa, ruang kertas firuan, hingga pernak pernik Imlek, seperti lampion, kertas angkau, hingga lilit. Warga Tionghoa mengaku sangat antusias berburu semua barang untuk merayakan Imlek tahun ini. Biasa sih lampion sih sama nanas. Sama nanas ya? Misalnya banyak angkau lah untuk kasih anak-anak. Selain itu apa bang? Kayak sembahyang untuk sembahyang nanti gimana? Kalau sembahyang sih tergantung sih kalau ada yang ini, ada yang sembahyang besar beli Nyo, beli Sintia, jeruk biasanya. Sementara pemilik toko mengaku penjualan mulai mengalami peningkatan yang sangat pesat. Setelah mati suri beberapa tahun lalu akibat pandemi. Tahun ini agak meningkat karena selama 2-3 tahun itu kan ada COVID itu segeranya jadi sepi. Nah, tahun ini agak bebas sedikit, sudah agak bebas lah. Nah, maka penjualan agak meningkat. Warga Tionghoa berharap di tahun kelinci ini bisa lebih sukses lagi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UU UNIAR, AI News melaporkan.